PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pemini, Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, pada pagi ini kita bersyukur karena heri yang indah dan kita bersyukur karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita merenungkan hikmat pagi pada pagi hari ini, kita sama-sama datang pada Tuhan dan berdoa. Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga Kembali kami bersyukur atas berkat yang kau beri Yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami sampai sekarang ini Pagi hari ini, kami bersama-sama ingin merenungkan firman Tuhan Kiranya Tuhan sertai kami dan tuntun kami Agar firman yang kami dengar hari ini dapat menjadi terang dalam hidup kami Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Tema hikmat pada pagi hari ini adalah Berpegang teguh kepada sang kalam Yang terambil dari Ibrani 10 ayat 23 yang berbunyi demikian Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita Sebab ia yang menjanjikannya setia Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini Maha Tuhan, suatu kali ada seorang pemuda Yang tergabung dalam klub pencinta alam Memutuskan untuk pergi berpetualang dan mendaki ke daerah pegunungan Perjalanan yang ditempuh kurang lebih selama dua hari Membuat sang pemuda sangat kelelahan Ia merasakan tubuhnya mulai lemas Pusing, mual, pandangan matanya pun mulai berkunang-kunang Meskipun demikian Pemuda tersebut Tubuhnya tentu saja akan kesakitan Karena terus-menerus bergelayut pada akar pohon Ia sangat panik dan takut dengan kematian Yang rasanya semakin dekat Apabila tangannya mulai terasa lemas Sehingga bisa saja Membuat ia melepaskan pegangannya Sekalipun dengan perjuangan yang sangat berat Tetapi pemuda tersebut tetap berpegang pada akar pohon itu Karena ia percaya dan punya harapan Bahwa pertolongan sebentar lagi akan datang Menyelamatkannya Perjuangan yang berat Tetapi mungkin untuk dilakukan Juga terlihat dalam Ibrani 4 ayat 14 Ibrani 10 ayat 23 Pada bagian ini Paulus memberi nasihat Kepada para pembaca Untuk terus berpegang teguh Dengan erat dan kuat Kepada iman percaya mereka sampai pada akhirnya Berpegang teguh dan hanya memandang kepada Kristus Sekalipun hal ini merupakan Satu perjuangan yang sulit dan berat Karena akan ada banyak tantangan Yang dapat membuat pegangan itu terlepas Akan tetapi Hal tersebut menjadi mungkin untuk dilakukan Ketika kita percaya dan melihat Bahwa ada pengharapan yang begitu besar dalam Kristus Ada harapan eskatologis bagi mereka Yang berpegang teguh pada iman kepada Kristus Hingga hari akhir Berpegang teguh dengan tidak ragu-ragu Meskipun masa sulit dapat mengguncang iman kita Sekalipun mungkin tangan terasa sangat lelah Dan kesakitan untuk terus-terus bertahan Tetapi biarlah pengharapan dalam Kristus Memampukan kita untuk terus bertahan Sampai pada akhirnya setia kepada Kristus Pengharapan di dalam Kristus Menjadikan perjuangan berat Menjadi mungkin untuk dilakukan Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Pada pagi hari ini kami Boleh kembali mendengar firmanmu Firman yang mengingatkan kami Bahwa ketika kami Berpengharapan di dalam Kristus Maka kami akan dimampukan Untuk melewati masa-masa sukar Dalam hidup ini Ketika kami percaya kepada Kristus Bukan berarti kami terhindar Dari berbagai kesulitan hidup Terhindar dari berbagai macam tantangan Tetapi ketika kami percaya kepada Kristus Kami diberikan pengharapan Dimampukan untuk menghadapi Segala tantangan dan kesulitan itu Dengan baik Sampai pada akhirnya Kristus menjemput kami Mampukan kami untuk boleh terus Memiliki pengharapan di dalam Kristus Di tengah-tengah dunia Yang tidak memiliki harapan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Selamat terus berpegang teguh Pada pengharapan di dalam Kristus Tuhan memberkati Selamat pagi Selamat pagi